Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kembali lagi di channel kokomuneri channel yang membahas seputar aplikasi pay network kia teman-temannya eh hari ini saya mau mereview PKYC ya teman-temannya apa yang dimaksud PR net kemudian pending validation kemudian successful validation itu apa kemudian total validation itu apa ya kemudian aku akurasi persentase ini ya teman-temannya mungkin sebagian pioner sudah ada yang tahu dan mungkin sebagian lagi belum ada yang tahu ya teman-teman ya Oke kita langsung saja ya eh PR net coming soon nah ini PR net ini adalah bonus reward coin yang bonus reward coin pay yang diterima sebagai reward menjadi validator nah ini ya teman-temannya nah bagi validator yang sudah memvalidasi satu pioner nanti disini dapat satu coin pay ya teman-temannya nanti dia akan muncul di PR net ini ya teman-temannya ya kemudian pending validation pending validation ini dokumen dalam proses pemeriksaan oleh validator lainnya ya teman-temannya nanti akan muncul di sini kemudian fast successful validation nah ini dokumen yang telah sukses yang telah berhasil divalidasi oleh para validator Nah itu ya teman-temannya jadi ketika kita mengajukan KYC dan kemudian validator memvalidasi data kita nanti disini akan muncul ya teman-temannya berapa yang berhasil ya teman-teman kemudian eh total validation atau total validation ini adalah total akun yang telah divalidasi oleh para validator baik yang sudah di-approp atau yang di-reject ya ya teman-temannya ya teman-temannya saya lupa menyampaikan ini atas ini ya teman-temannya ini you are able to validate application only from your own country nah jadi validator itu bisa memvalidator hanya di negaranya sendiri ya teman-temannya jadi seumpamanya validator Indonesia ya jadi yang yang di validasi adalah pioner dari Indonesia ya teman-temannya kemudian disini ada Hai akurasi persentase nah ini disini ya teman-temannya akurasi persentase ini adalah akurasi keakuratan kita sebagai validator dalam memvalidasi nah jika akurasi persentase itu menjadi nol akun pay kita akan dibanet nah itu ya ya dia teman-temannya jadi jadi validator itu ada untungnya dan ada juga buntungnya ya teman-temannya oke maka dari kita sebagai validator lebih berhati-hati dalam memvalidasi akun pay network para pioner dan harus profesional Nah itu ya teman-temannya jadi nah disini sini kan tampilannya bahasa Inggris semua ya teman-temannya jadi teman-teman kalau mau jadi validator harus bisa bahasa Inggris kalau tidak bisa bahasa Inggris yang enggak usah jadi validator gitu ya teman-temannya daripada nanti akun pay network Anda jadi tumbal di banner ya teman-temannya Oke ya itu saja informasinya ya teman-temannya mudah-mudahan ini bermanfaat sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petir cikguh 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 cikguh